Memampilkan share screen di layar. Sudah terlihat ya Pak? Sudah keluar, kemudian ceritakan sekitar 5 menit apa yang sudah dituliskan di ofis. Kebetulan saya baru habis seminar proposal itu baru bimbingan hari ini Pak, karena minggu kemarin ada halangan hadir. Berarti saya ceritakan itu. Ya, ceritakan apa yang ditambahkan atau yang disarankan dari penguji 1 dan penguji 2. Tampilkan yang kayak tadi aja ya Pak? Ya, ditampilkan yang tadi. Yang dari penguji 1 dan keduanya. Sudah ada ya Pak, terlihat ya? Ya, sudah keluar. Ya, ini apa ini? Dari penguji 1 sendiri kan kemarin ada masukan bahwa saya harus mensimulsikan dulu. Nah, itu kan masuk ke dalam rumusan masalah yang pertama, yang WHRPG dengan sekus rankin. Nah, disuruh cari error aktual dengan hasil simulasi itu berapa persen. Nah, yang kedua ada perhatikan cara mengutip. Yang ketiga ada tonjolkan beda rankin biasa dan rankin organik. Itu untuk penguji 1. Nah, untuk penguji 2 ini yang pertama ada beberapa gambar yang belum ada captionnya, dan juga ada beberapa kesalahan penulisan, dan juga ada yang belum disitasi, kata jadi, bab satunya atau di introduction. Nah, yang kedua juga ada saran untuk memasukkan analisa energi dan exergi. Nah, yang ketiga ini ada, yang kan di bab ketiga ada gas buang yang spesifikasinya tadi suruh untuk referensinya dari mana, dan yang selanjutnya adalah landasan desain ORT ini dijelaskan kembali. Untuk dari penguji 1 dan 2, masukkan. Ya, untuk ini, di bagian ini sudah dituliskan belum? Kelengkapan yang ditanyakan dari penguji, tambahannya sudah dimasukkan belum di bagian penulisan Microsoft Office-nya? Untuk yang dari penguji 2, untuk yang exergi, sudah saya tambahkan dan energi di bab 2. Ini, analisis energi dan exergi, di mana ada penjelasan tentang exergi, dan juga rumus yang digunakan untuk mencari exergi, dan juga ada laju desensi exergi pada tiap komponennya. Dan selanjutnya, untuk yang saya bingung di referensi flugasnya, kan saya dapatnya dari buku juga ya Pak. Dari buku. Nah, itu penulisannya gimana ya Pak? Di ini, spesifikasinya sebuangnya, yang ini Pak. Kenapa kalau dari buku? Kan disuruh referensinya dari mana? Ada masukan. Nah, untuk penulisannya di sini, di mana ya Pak? Oh, untuk penulisan ini kan spesifikasi gas buang ya. Dari buku saya dapat. Sumber yang berasal dari proses pembakaran, yang terjadi di unit, unit apa nih, KLF? Kling Karkuler Pak. KLN. Gas buang. Kilen, Kilen. Tulisannya begitu ya? Sistem Kilen. Iya, Kilen. Sistem Kilen. Yang bercampur dari pelbagai gas, sehingga sistem Kilen pada produksimen yang terdiri dari suspension, pre-heater, dan kling Karkuler yang mengeluarkan gas buang panas, memiliki persentase, memiliki persentase volume, berbagai gas ditunjukkan oleh tabel 3.4 atau 3.5? 3.5 Pak. Iya. Jadi nanti di cek lagi itunya, tiap tabel ya, maksudnya bergeser nggak nomor-nomor, apa, nomor urut tabel ya. Nah, nanti dalam kurung setelah, oleh tabel 3.5 berikut dalam kurung referensinya. Berarti bukan di bawah sininya ya Pak? Di sininya? Bisa juga di situ, tapi umumnya menampilkan di itu, di akhir kalimatnya. Di akhir, apa, nomor, di akhir kalimatnya. Akhir paragraf. Itu untuk itunya penulisnya saja ya Pak? Penulis dan tahun. Gak sama judulnya berarti ya Pak? Enggak. Misalnya penulisnya siapa? Penulis buku ya. Yang menulis buku itu, dalam kurung tahun. Tahun buku itu dikeluarkan. Tahun terbitnya. kan ada bisa dilihat dari tahun terbit bukunya. Selanjutnya untuk yang dari Pak James sendiri, kan saya sudah simulasi nih Pak, bentuk hasilnya ada. Nah, untuk error persennya itu terjadi pada suhunya Pak, antara data aktual sama hasil simulasi ini, ada hasil simulasinya nih Pak. Nah, itu errornya itu nanti ditulisin di bab satunya aja ya Pak? Di bawah sini. Perbandingannya gitu. Bagaimana Pak? untuk error? Untuk error itu, berarti dimasukkan ke bab empat. Oh ya. Dituliskan di bab empat. Berarti saya bikin table aja ya Pak, misalnya berikut hasil simulasi dan perbandingan data aktual, errornya berapa persen gitu ya Pak, tiap titik ini? Ya. Berapa nilai prosentase error dari, misalnya titik satu, titik dua, titik tiga, empat, lima, sampai dua belas. Berapa nilai prosentase errornya? Selanjutnya untuk yang ini saya belum sih Pak, belum nyari-nyari lagi untuk perbedaannya yang ditonjolkan antara ranking organik dan sama siklus ranking. itu sih Pak paling dari saya. Ya. Itu nanti coba dicari ya. Yang utama itu adalah melengkapi jawaban dari penguji satu dan penguji dua. Kemudian jika semuanya sudah lengkap, baru nanti berikutnya kita lihat tata tulisnya, penulisannya, lalu dari hasil penulisan tersebut, pada saat dipresentasikan, kira-kira apa yang bakal menjadi pertanyaan dari seminar skripsi yang dipresentasikan. Mungkin yang ini Pak, cara citasi. Kan di sini banyak mengutip sama cara citasi. Mungkin bisa diperiksa Pak, di bab satunya. Ini yang citasinya itu, yang di ofis ya, Microsoft Office. Iya. operasi dasar untuk semua pembangkit listrik yang menggunakan vida air. Untuk menghasilkan listrik yaitu siklus Clausius Rankine. Ada pun siklus Rankine organik yang bekerja berdasarkan prinsip siklus Clausius Rankine. Namun sistem ini menggunakan zat organik yang memiliki titik-titik rendah. dan tekanan uap tinggi sebagai sudah kerja untuk menghasilkan tenaga bukannya air. Ini gimana nih? Sudah kerja untuk menghasilkan tenaga bukannya air dan penggunaan sudah organik. Jadi dia menggunakan ini Pak, zat organik, kan sedangkan pada siklus Rankine sendiri itu pakai air. Jadi menghasilkan tenaga menggunakan zat organik bukannya menggunakan sulit air kerja, sulit kerjanya Pak. Oke, jadi tulisnya di belakang ya. Aslitasi dia itu dituliskan di belakang. ini aja jangan terlalu panjang, nama pertamanya aja Pusan Jauhara, koma etol ya. Etol gitu Pak. Ya, etol itu artinya dan kawan-kawan maksudnya dan timnya tahun 2018. Berarti yang bawahnya juga sama berarti ya Pak. Ya, bawahnya kalau itu juga kalau misalnya dia penulis artikelnya itu lebih dari tiga ditulis etol, tapi kalau misalnya dua ya nggak apa-apa ditulis Rivaldi dan Ira. Rivaldi dan Ira. Tapi kalau misalnya sudah sampai tiga nama terlalu panjang gunakan nama pertamanya aja ditulis etol 2019. Oh ini baik. Oke, ada lagi? Udah, baru saya simulasi yang dengan siklus Rankine saja untuk yang pakai organiknya belum Pak. Belum saya simulasikan. Ya. Mengatur beberapa titiknya. Oke, jadi nanti dilengkapi ya poin yang utama itu adalah menjawab pertanyaan dari satu dan penguji dua dilengkapi semua dan jawabannya lalu dilihat apa yang dituliskan di bagian ini baru nanti di sesi berikutnya setelah semuanya lengkap baru kita coba diskusi lagi di bagian yang lainnya untuk apa yang nanti bisa menjadi pertanyaan atau yang bakal menjadi diskusi pada saat pertanyaan itu keluar di seminar skripsinya. Kalau dari saya untuk sementara cukup. Nanti kita ketemu lagi di minggu berikutnya untuk sesi diskusi deskripsinya. Bisa ditutup untuk presentasinya. Baik Pak. Terima kasih atas masukan dan sarannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke. selamat menikmati